Buah naga atau dragonifruit merupakan buah yang banyak tumbuh di daratan Amerika Utara hingga Meksiko. Dinamakan buah naga karena kulitnya yang seperti sisik naga. Di Cina buah ini biasanya selalu hadir dalam saat perayaan berbagai upacara keagamaan karena dianggap sebagai salah satu buah sakral untuk sesajah pada dewa. Oleh karena itu perkembangan buah naga sangat pesat bahkan saat ini di Indonesia pun sudah banyak petani yang menanam buah naga ini. Buah naga cocok ditanam di daerah yang agak kering karena termasuk dalam jenis tanaman kaktus sehingga tidak memerlukan banyak air untuk pertumbuhannya. Seiring berjalannya waktu buah naga tidak hanya digunakan sebagai sesaji dan makanan khas pada beberapa upacara keagamaan warga Cina dan keturunannya saja namun juga sudah dijadikan sebagai salah satu buah yang mampu meredakan berbagai jenis penyakit. Hal ini tidak lain karena kandungan gizi dan nutrisinya yang cukup tinggi di dalam buah naga. Para dokter juga kerap kali merekomendasikan buah naga untuk proses penyembuhan terutama saat pasca operasi supaya luka pasca operasi cepat kering. Kera mengonsumsi buah naga ini adalah dengan membelah buah naga menjadi dua kemudian baru bisa mengambil buah di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kulit buah naga cukup tebal dan eras sehingga memang harus dipotong terlebih dahulu. Di dalam daging buah naga terdapat biji berwarna hitam seperti biji di dalam buah kiwi. Bijinya ini bisa langsung dimakan dan tidak berbahaya namun demikian sebisa mungkin harus dikunyah karena biji buah naga agak sulit dicerna oleh tubuh. Rasa dari buah naga ini sangat khas dengan rasa asam namun agak manis dengan kalori yang rendah sehingga sangat baik bagi Anda yang sedang mengalami penyakit diabetes atau kadar gula darah tinggi serta sedang dalam program penurunan berat badan. Daging buah naga ini bisa dijadikan beberapa jenis olahan makanan yang enak seperti jus, salad, sap dan lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Kandungan nutrisi buah naga Kandungan nutrisi yang ada di dalam buah naga cukup lengkap meliputi vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin D, likopen, kalsium, antioksidan, kalium, natrium, zat besi, protein, beta-karoten, garam, serat, fosfor, lemak, air dan lainnya. Dengan melihat beberapa kandungan nutrisi yang ada di dalam buah naga maka tidak heran jika banyak orang yang menyebutkannya sebagai buah kesehatan. Dengan mengonsumsi buah naga secara rutin dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bisa meredakan berbagai jenis penyakit seperti kanker, menurunkan kadar kolesterol, menetralisi racun yang ada di dalam darah, menyehatkan ginjal, meningkatkan kinerja otak, meredakan rematik dan lainnya. Hal ini terutama jika Anda lebih suka mengonsumsi buah naga langsung tanpa ada tambahan bahan kimia lainnya. Artikel terkait Manfaat buah naga untuk tifus Manfaat buah naga bagi penderita diabetes Kandungan nutrisi di kulit buah naga Ternyata bukan hanya buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisi di dalamnya namun juga di dalam kulitnya. Mungkin masih banyak orang yang tidak mengetahui hal ini dan membuang kulit buah naga begitu saja ketika sudah selesai makan buah naga. Padahal kulit buah naga mengandung zat pewarna alami yang disebut dengan betasianin serta memiliki mineral tinggi adanya zat pewarna alami ini bisa dijadikan sebagai pewarna makanan alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintesis yang tidak baik untuk tubuh. Manfaat lainnya yang bisa didapatkan dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi mask wajah. Kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Menggunakan masker wajah dari kulit buah naga ini akan membuat kulit nampak lebih bersih, kencang, putih dan terasa lebih awet muda serta mampu menghilangkan kerutan. Kandungan nutrisi di batang buah naga Selain buah dan kulitnya, bagian lainnya yang bisa dimanfaatkan dari pohon buah naga adalah batangnya. Biasanya para petani hanya akan membuang batang buah naga begitu saja setelah tidak terpakai. Pada saat panen raya tiba biasanya sampah dari batang buah naga ini akan sangat menumpuk dan membuat tidak enak pemandangan. Padahal di dalam batang buah naga ini mengandung banyak air yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Batang buah naga ini sangat baik bila diberikan sebagai perakan ternak. Hal ini dikarenakan batang buah naga mengandung air tinggi sehingga hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan lainnya akan menyukai pakan yang satu ini dengan memberikan pakan dari batang buah naga ini akan membuat ternak menjadi lebih sehat dan cepat pertumbuhannya. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang memberikan campuran batang buah naga ini sebagai pakannya. Artikel terkait Manfaat buah naga kuning Manfaat buah naga bagi asam lambung Manfaat kulit buah naga Setelah diulas sedikit mengenai manfaat kulit buah naga, kali ini akan dibahas lebih panjang mengenai kulitnya. Seperti yang diketahui bahwa kulit buah naga biasanya hanya langsung dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan. Padahal kulit buah naga ini memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kulit buah naga dipercaya mengandung taraksas, pentacilic dan teriap penai yang sangat baik untuk peredaran darah berikut ini adalah beberapa manfaat dari kulit buah naga yang perlu Anda ketahui. 1. Melenturkan pembuluh darah Sebuah penelitian yang dilakukan baru-baru ini mendapatkan hasil bahwa ternyata di dalam kulit buah naga mengandung senyawa yang mampu melenturkan pembuluh darah dengan adanya senyawa ini maka berbagai permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan kekakuan pembuluh darah bisa segera diatasi. Senyawa aktif yang mampu melenturkan pembuluh darah ini antara lain adalah taraksas 12, pentacilic teriap penai 20-30 awal. Kedua senyawa ini mampu membuat pembuluh darah menjadi lentur dan tetap sehat sampai saat ini hanya ada obat kimia saja yang mampu melakukan tugas ini dan ini merupakan salah satu terobosan terbaru dari dunia kesehatan dan bisa digunakan sebagai obat alami bagi masalah pembuluh darah yang mengalami penyempitan. 2. Mengobati tumor Manfaat lainnya yang ada di dalam kulit buah naga adalah dapat mengobati tumor. Di dalam kulit buah naga ternyata mengandung senyawa yang memiliki peran aktif untuk menghambat pertumbuhan selenormal yang kemudian bisa menjadi tumor. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kulit buah naga ini, Anda bisa menjadikannya sebagai minuman herbal. Care membuatnya sangatlah mudah yaitu dengan memotong kulit buah naga menjadi kecil dan kemudian jemur hingga kering di bawah sinar matahari langsung. Setelah kering Anda bisa menyeduhnya seperti menyeduh teh biasanya. Untuk hasil maksimal Anda bisa mengonsumsinya sebanyak dua kali sehari. 3. Mendeteksi adanya boraks dan formalin Keberadaan boraks dan formalin di dalam makanan akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan di dalam masyarakatulah sejumlah pedagang nakal yang ingin merup banyak keuntungan dengan menambahkan boraks dan formalin supaya dagangannya menjadi laku tidak bisa ditolerir lagi. Jika tubuh menelan boraks dan formalin dalam jangka panjang akan membuat tubuh mengalami banyak gengguan kesehatan yang fatal seperti kanker, cimer, kerusakan otak dan lainnya. Bagaimana care menggunakan kulit buah naga ini menjadi alat deteksi adanya boraks dan formalin di dalam makanan? Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong dan kemudian rendam di dalam air tawar yang telah diberikan perasan air jeruk nipis. Setelah itu tunggu beberapa saat hingga air menjadi berubah warna ke merah. Setelah itu Anda siapkanlah tisu dan celupkan pada air rendaman kulit buah naga tadi. Tempelkan tisu yang berwarna merah pada makanan yang hendak diuji, jika tisu tidak berubah warnanya dan tetap merah maka makanan tersebut mengandung boraks atau formalin namun jika warna tisu berubah memudar dan menjadi puit kembali maka makanan aman untuk dimakan karena tidak mengandung boraks dan formalin. 4. Mencegah kanker kulit buah naga juga bisa menjadi salah satu obat herbal untuk pengobatan berbagai jenis penyakit kanker. Penyakit kanker termasuk penyakit yang sangat mematikan di dunia dan Anda bisa menghindarinya dengan obat herbal yang terbuat dari kulit buah naga ini jika Anda sedang dalam masa pengobatan kanker, akan lebih baik Anda mengonsumsi obat herbal dari kulit buah naga ini bersama dengan obat farmologi lainnya. 5. Merawat kulit manfaat lainnya yang ada di dalam kulit buah naga adalah mampu merawat kulit. Di dalam kulit buah naga mengandung antioksidan, vitamin C dan vitamin E cukup tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan kulit. Antioksidan mampu menangkal radikal bebas yang membuat kulit menjadi kusam, kering dan sakit. Untuk Anda yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan maka mengonsumsi teh dari kulit buah naga ini sangatlah cocok untuk melindungi kulit Anda dari segala permasalahan dan sinar matahari yang berbahaya. Anda juga bisa membuat kulit buah naga ini menjadi masker wajah alami yang baik untuk kulit. Kero membuat masker dari kulit buah naga ini cukup mudah yaitu dengan memisahkan bagi kulit yang agak halus dengan yang kasar di bagian luar. Yang digunakan adalah kulit halus di bagian dalam saja setelah siap kemudian haluskan dengan kero ditumbuk manual atau dengan menggunakan bantuan blender. Setelah itu oleskan di wajah secara merata sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang optimal. Dengan menggunakan masker dari kulit buah naga ini akan membuat wajah terbebas dari berbagai permasalahan wajah seperti jerawat, komodo dan keriput. Artikel terkait Manfaat batu es untuk wajah bopeng Manfaat jeruk baby 6. Melembabkan kulit Salah satu permasalahan yang banyak dialami oleh orang pada kulitnya adalah masalah kulit kering. Kulit kering biasanya dialami oleh mereka yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan dan terkena sinar matahari langsung. Kulit kering akan membuat penampilan Anda menjadi kurang menarik, terlihat kusam dan bisa menimbulkan beberapa gengguan keseharan kulit lainnya oleh karena itu Anda bisa menggunakan obat herbal dari kulit buah naga untuk mencegah kulit kering dan membuatnya terus lembab sehingga kulit Anda akan menjadi lebih sehat. Beberapa gangguan kesehatan yang sudah disebutkan di atas merupakan beberapa masalah yang bisa diatasi dengan menggunakan manfaat kulit buah naga. Anda bisa mendapatkan khasiat ini dengan mudah bukan? Kero mengolah kulit buah naga setelah Anda mengetahui apa saja manfaat dari kulit buah naga ini mungkin Anda akan semakin yakin untuk menggunakan obat herbal dari kulit buah naga ini namun mungkin Anda juga masih bingung bagaimana caranya untuk mengonsumsi kulit buah naga dan seperti apa pengolahannya supaya bisa dimakan. Berikut ini adalah beberapa aneka olahan dari kulit buah naga yang bisa Anda buat. Teh kulit buah naga untuk menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit maka Anda bisa mengolahnya menjadi teh kulit buah naga. Kero membuatnya cukup mudah, Anda hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membantuk dadu. Setelah itu Anda jemur kulit buah naga tadi di bawah sinar matahari langsung sampai kulit buah naga kering benar. Seberapa kering kulit buah naga sebenarnya akan tergantung pada cuaca. Setelah kering, Anda bisa langsung menyeduh kulit buah naga yang sudah siap dan kero menghidangkannya pun tidak jauh berbeda seperti teh pada umumnya. Anda bisa menikmati teh kulit buah naga ini dengan camilan seperti roti, puding atau makanan ringan lainnya yang sehat dengan ini Anda akan mendapatkan manfaat yang ada di dalam kulit buah naga dengan kero yang enak dan nikmat. Tumis kulit buah naga Anda mungkin agak asing dengan makanan yang satu ini karena bahan dasarnya adalah dari kulit buah naga. Ternyata kulit buah naga juga bisa dijadikan tumis dengan rasa yang khas dan enak serta cocok dijadikan lauk teman makan Anda yang nikmat. Bagaimana kero membuatnya? Cukup mudah dan hampir seperti membuat tumis pada umumnya. Pertama kali Anda harus menyiapkan kulit buah naga yang telah dicuci bersih secukupnya potonglah kulit buah naga kecil-kecil sesuai dengan selera Anda. Siapkan bumbu tumisan seperti bawang merah, bawang putih, garam, gula, cabai, kemiri, tomat dan jahe. Tumbuklah bumbu yang sudah disiapkan menjadi halus setelah itu masak bumbu tumisan dengan minyak yang tidak cukup banyak. Setelah bumbu harum selanjutnya Anda masukkan potongan kulit buah naga. Tumislah sampai matang tumisan ini bisa menjadi teman makan Anda. Selain rasanya yang enak juga mengandung banyak manfaat bagi kesehatan dan Anda tidak akan rugi dengan manfaat ini. Untuk mendapatkan manfaat dari kulit buah naga ini sebenarnya Anda juga bisa mengonsumsinya dari ekstra kulit buah naga yang sudah banyak diproduksi belakangan ini dengan demikian Anda akan bisa mendapatkan manfaat dari kulit buah naga secara praktis dan instan. Demikian ulasan mengenai manfaat kulit buah naga yang bisa Anda dapatkan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih.